Intro Kabar terbaru datang dari Lionel Messi Striker timnas Argentina itu dilaporkan sudah memutuskan untuk meninggalkan klubnya saat ini, Inter Miami, pada akhir masa kontraknya Seperti yang saya katakan, banyak tentang mentalitas, memiliki pemain yang hebat Semua yang ingin melakukan adalah menangkan setiap match, menangkan setiap turnamen Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting, membawa semua pemain yang muda untuk melakukan dan membuat lebih baik Legenda Argentina Lionel Messi diduga telah memutuskan untuk meninggalkan klubnya saat ini, Inter Miami, di akhir kontraknya Dengan tujuan kembali ke salah satu mantan timnya dalam waktu dekat Messi Ia telah membantu membalikan nasib The Herons, membimbing mereka meraih trofi Piala Liga tahun lalu dan ke babak playoff Major League Soccer MLS pada tahun 2024 Sekarang menurut media berita Spanyol El Nacional, Lionel Messi ingin segera mengakhiri kontraknya saat ini di Inter Miami Dan hengkang pada bulan Desember 2025 Ia akan mendapatkan transfer gratis ke klub Argentina New Old Boys Tempat ia bermain sebagai bintang muda dari tahun 1995 hingga 2000 pada bulan Januari 2026 Sebelumnya pada tahun 2016, Lionel Messi telah menyatakan bahwa ia ingin bergabung dengan New Old Boys di masa mendatang Kepada majalah Spanyol El Planeta Urbano, HD Mirror Ia mengatakan Jika saya kembali ke Argentina besok, yang sangat saya inginkan klub tempat saya akan bermain adalah New Olds Sejauh ini, peraih 8 menghargaan balon di or tersebut telah mencetak 27 gol dan memberikan 17 asis dalam 32 pertandingan di semua kompetisi untuk Inter Miami David Beckham berbagi alasan utama mengapa Lionel Messi memilih pindah ke Inter Miami Berbicara di acara Let's Do Dinner, Stella Artoa di New York, salah satu pemilik Inter Miami, David Beckham Berbagi pendapatnya tentang pemain Argentina itu yang bermain di klubnya Yang ia minati hanyalah tempat dimana keluarganya bisa datang dan menikmati hidup yang hebat Itu sangat penting bagi Leo, maksud saya sejak hari pertama, sejak ia memutuskan untuk pindah ke Miami Sungguh merupakan mimpi untuk dapat mengatakan bahwa kami telah merekrut pemain terbaik di dunia yang pernah ada Beckham yang mewakili LA Galaxy sebanyak 124 kali sebagai pemain menambahkan Setiap orang punya pendapat tentang siapa yang mereka anggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa Entah itu Diogo Maradona, Pele, semua pemain hebat ini Namun untuk mengatakan bahwa kami memiliki pemain terbaik di MLS, di Miami, itu seperti mimpi Anda tahu? Itu seperti mimpi setiap kali saya menghadiri sesi latihan di Miami Lionel Messi selanjutnya diharapkan tampil dalam pertemuan Pertandingan MLS Inter Miami melawan Charlotte di Chase Stadium Miami Sabtu ini, 28 September Sementara itu, tim asuhan Gerardo Martino saat ini unggul 8 poin di puncak klasemen wilayah timur Dengan 64 poin dari 30 pertandingan Inter Miami menatap dua rekor bersejarah menjelang berakhirnya musim reguler MLS Dan Lionel Messi bisa membantu Inter Miami untuk mewujudkan rekor tersebut Big smile from Lionel Messi, returned on Saturday for his first Inter Miami match in 3 and a half months Will we see them? When will we see them? How soon? Every move is watched, is cheered It has been remarkable to witness over the past Now 14 months since he's been with Inter Miami Gimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola Waduh, udah pasti seru banget deh Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tau informasi seru lainnya Kau pantingin terus aja, FGD Football See ya! Terima kasih telah menonton!